Kita belajar tentang darah tinggi Hiper lebih Hiper itu lebih Kalau tensi Tekanan darah Nah, tekanan darah yang lebih Contoh kasus ya ini Kita ditanya Obat Perempuan obes Faktor risiko 50 tahun Faktor risiko Risiko dari darah tinggi 50 tahun Tidak terkontrol darah tinggi 5 tahun Ladi obatnya pakai diuretik thiazid Contohnya apa? HCT Hidroklor thiazid Beta blocker Yang ujungnya Olol-olol Metoprolol Biasanya ini Bisoprolol Datang ada evaluasi Proteinuria Jadi protein Dalam urin Ini biasanya petunjuk Untuk gangguan ginjal Nah Darah tinggi ini sering Pada pasien Ginjal Berat IMT 167 Nah Ini kita Cari dulu Kita ubah ke Meter 16,7 meter 91 Nah Jadi cari IMT IMT untuk Standar of base Itu Lebih dari 22 Ini MT Abis itu Tekanan darah 170 Normal 120 Edema Dorsum Pedis Edem ini Apa? Berarti ada Gangguan Osmotik Gratinian serum 1,7 Bun 27 Naik Bun Naik Naik Kalau Oke Cratering clear Ini Kita Good Standar Untuk Ngitung Gakit Namanya Gokroach GFR Belum Merulor Filtration Rate Nah PH 5 Asam Protein Norin Positif Granuler Ini Granuler Ini Tabung Bentuk Tabung Nah Jadi Sudah Degang Gajal Ini Kita Pilih The DM Diuretik Pasodilator Diuretik Untuk Adam Pasodilator Untuk Ngebuka Kanan darah Jadi Kita Definisi Itu Yang Po Potensi 10 Kategorinya Penyebab Ini Penentukan Darah Jadi Ini Sesuai Dengan Hukum Fisika Bernoulli Kalau Fisika Bernoulli Jadi Tekanan Itu Ditambah Setengah Rho P1 Warna Tambah Rho GH Sangat Dengan P2 Tambah Rho P2 2 Tambah Rho GH Nah Ini Dasar Fisika Dari SMA Ini Jadi Kalau Tekanan P1 Untuk Di sebelah Kiri Tekanan P2 Untuk Di sebelah Kanan Jadi Pas Dia Masuk Ini Ini Nyempit Nyempit Ini Berarti Kagek Kontinuitas Fluida Fisika Kontinuitas Fluida Bawa A1 Kali P1 Sama Dengan A2 Kali P2 Jadi Konsep Kita Kalau Makin Luas Disini Makin Lambat Ini Aliran Laminar Tapi Pas Dia Menyempit Di A2 Sini Nah Itu Makin Harus Lebih Cepet Sementara Kalau Tekanan Lebih Cepet Dia Kagek Bakal Meningkatkan Tekanan Jadilah Itulah Hipertensi Kalau Molekul Molekul Bedai Kontraksi Relaksasi Dibet Makin Kalkan